Pemerintah Desa Cikruh sumuringah karena 17 titik penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kolonel Ahmad Syam segmen Cikruh Sayang. Dimana hari ini terpantau di Dusun Ciawi Desa Cikruh kecamatan Jatinangor ada kendaraan di Shub yang sedang memasang PJU. Kepala Desa Cikruh I.I. Jai mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada Bupati Sumedang yang telah cepat merespon permohonan pihaknya yang dibantu oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia dan Dudi Supardi. Dimana awalnya pihaknya mengajukan melalui Perkim dibantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan 5. Alhamdulillah dari awal pengajuan kami melalui Perkim ditindaklanjuti oleh Dewan Lorkar Daerah Pemilihan 5 dan PAN sama 24 titik dari Daerah Pemilihan 5. Sementara itu menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Praksi Golkar, Asep Kurnia mengatakan, pemasangan PJU baru dua desa mendapatkan informasi dan pihaknya menindaklanjuti dan saat ini Desa Cikruh. Kemudian Desa Cilayung akan terus dikawal agar lampu PJU di wilayah Kecamatan Jatinangor terang ketika beraktifitas di malam hari, apalagi sekarang lampu PJU-nya pakai LED. Ini kan baru dua desa yang kita mendapatkan informasi kemudian ditindaklanjuti dan terakhir sekarang ini Cikruh. Nanti dalam waktu dekat juga Desa Cilayung sudah masuk, kita akan terus dikawal sehingga wilayah-wilayah yang ada di Jatinangor, Cipanggung ini kembali terang, masyarakat bisa tenang ketika beraktifitas di malam hari, eh seperti ini kan, ini pedagang, mudah-mudahan nanti bisa lebih tenang karena di sekitarnya terang. Ya, ibadah masyarakatnya juga di bulan kuasa ini tambah maksimal ya, tambah usul. Karena ketika berlalu lintas harus ke masjid kemana, kita berkanggu dengan kapasit di jalan. Harapan terakhir ya untuk pemerintah daerah? Ya, kita terus ya, pemerintah daerah, terima kasih meresponskan musulan berapa lama ya dari Cikruh ini masuk, hampir ada yang sudah berapa tahun-tahun mati, lampunya ini tidak ada perbaikan, dan sekarang salam diperbaikan. Hal senada juga dikatakan Dr. Dudi Supardi, Dewan Davi V, fraksi PAN, hari ini pihaknya bisa menyaksikan langsung pemasangan lampu PJU di desa Cikruh yang sudah lama. Di mana pihaknya membantu memfasilitasi pengajuan dari warteg desa Cikruh jika lampu PJU padam, dan hari ini sebanyak 17 titik bisa diperbaiki. Dewan dari Davi V, Pak Sekurnia dan saya, Pak Sudi, menerima asiasi dari warga, Cikruh yang disampaikan melalui Pakku Cikruh tentang beberapa lampu PJU yang mati. Ini sudah beberapa tahun, sudah lama ya? Sudah lama, hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun mati. Akhirnya aspirasi itu kita tindakan yuki, kita kawal ke Perkin, dan Alhamdulillah pada hari ini dari Perkin turun ke lapangan untuk memperbaiki PJU yang mati, yang ujungnya kurang lebih sekitar 17 titik untuk daerah warung talde Cikruh ini. Sementara itu salah satu warga desa Cikruh, Deni Jailani, mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sumedang yang merespon menanggapi keluhan masyarakat. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Dapi V, yaitu Kang Dudi dan Pak Akur yang telah mengawal untuk perbaikan PJU di wilayahnya. Berterima kasih sekali atas respeknya, terrealisasinya, keterangan yang ada di lingkungan kami ini, di desa Cikruh, ini untuk semua yang melewati jalan ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dewan, semua yang hadir di Bapak Dewan Tan, Bapak Dudi dari Tadu Cikruh, Sampai jumpa di Bapak Dewan Tan, Bapak Dewan Tan, Bapak Dewan Tan, Bapak Dewan Tan